Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Masta. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan dari regulator oksigen. Nah, untuk memasang oksigen kita membutuhkan beberapa alat berikut. Yang pertama adalah regulatornya. Nah, untuk merek regulator itu terserah dari pengguna, ada beberapa merek. Di sini saya memakai merek Lotus. Ada merek-merek lain, contohnya saja Nesco, kemudian ada Gea, dan ada berbagai macam alat regulator lainnya. Nah, di sini untuk alat regulatornya itu seperti ini. Nah, untuk pakai dari alat regulator, pasti isinya sama. Ya, itu di dalamnya terdiri atas. Seperti ini alatnya. Dan juga pasti dilengkapi dengan nasalnya. Nah, fungsi dari nasalnya ini adalah penghubungan antara penggunanya dan juga antara oksigennya. Kemudian, yang disediakan di regulator yang berbentuk nasal seperti ini atau yang langsung terhubung ke hidung. Cara penggunaannya langsung dihidung. Nah, jika pengguna ingin menggunakan yang berbentuk masker, pengguna harus membeli secara terpisah. Contohnya seperti ini. Kemudian, selain-selain juga regulatornya, kita juga membutuhkan alat yang paling penting. Di sini adalah, tadaaaah, kunci Inggris. Ini untuk membuka nanti oksigennya. Nah, kemudian bagaimana sih cara pemakaiannya atau cara pemasangannya? Yuk ikuti terus videonya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemasangan dari oksigennya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan tipe-tipe atau jenis-jenis dari tabung oksigennya. Nah, untuk tipe dari oksigennya, tabung oksigennya itu ada beberapa ukuran. Yang pertama ini adalah ukuran setengah meter, segini. Kemudian ada yang satu meter, di sini tidak ada. Kemudian ini adalah ukuran satu setengah. Nah, besarnya seperti ini. Dibandingkan dengan yang setengah meter. Kemudian selain itu juga ada yang dua meter, segini. Kemudian selain dua meter, di sini juga ada ukuran lebih besar, yaitu ukuran enam meter. Nah, jadi itu tipe-tipe atau jenis-jenis dari ukurannya. Untuk cara pemakaiannya atau cara pemasangan regulatornya, setiap ukurannya itu sama. Karena memiliki lubang yang sama besarnya. Nah, ini saran untuk teman-teman ya. Kalau memilih tabung, jika teman-teman mau isi ulang yang sistem tukar tabung, pastikan yang pada bagian angin keluarnya atau saluran angin keluar ini tertutup oleh lakban. Biasanya seperti itu. Untuk memastikan supaya udaranya tidak keluar. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara pemasangannya? Yuk langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita siapkan dulu kunci inggrisnya. Seperti ini. Tinggal kita sejajarkan. Kemudian kita putar yang ada di sini, seperti emur atau pengikat pengaitnya ini, ke arah kanan. Ke arah kanan ya, kanan. Nah, sesudah kita pastikan ini sudah erat, supaya oksigilnya ini tidak keluar, maka kita kencangkan dengan kunci inggris. Caranya sama. Seperti memasang murnya tadi di awal, yaitu kita putar ke arah kanan. Sampai dirasa kalau diputar ini berat dan tidak bisa berputar lagi. Nah, ini sudah cukup seperti ini. Ini sudah dipastikan aman. Cuma caranya cuma seperti itu, kita putar saja sampai regulatornya kencang. Kemudian di sini ada alat semacam ini. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk dikasih air. Seperti ini. Nah, biasanya itu ada batas maksimalnya. Di sini. Ini ada batas maksimalnya. Kita hanya perlu mengisikan air segini. Seperti itu. Kemudian kita isikan air. Kita pasang kembali tutupnya. Supaya lebih bagus lagi, untuk diisikan air yang matang ya. Kemudian setelah itu diisi, kita pasangkan ke regulator yang bagian bawah ini. Tinggal diputar saja. Sangat mudah sekali. Di sini untuk memutarnya itu ke arah kanan. Sampai benar-benar arat juga. Nah, kemudian di sini ada lubang. Nah, lubangnya ini nanti untuk keluarnya udara. Supaya bisa disalurkan ke penggunanya. Untuk penyalurannya itu menggunakan selang yang ada tadi. Bisa menggunakan nasal yang langsung ke hidung. Atau bisa juga menggunakan masker. Jadi, sesuai dengan keinginan penggunanya. Untuk maskernya ini juga ada beberapa tipe. Ada yang bisa digunakan untuk bayi. Atau bisa juga digunakan untuk anak. Dan ada yang tipe dewasa seperti ini. Jadi, bisa disesuaikan dengan penggunanya. Atau kalau tidak nyaman menggunakan yang masker, pengguna bisa memilih yang nasal atau yang langsung digunakan ke hidung. Seperti ini. Nanti kita colokan langsung ke bagian ininya. Karena ini disycle jadi tidak saya buka ya. Caranya itu sangat mudah sekali. Ujung dari selangnya ini tinggal kita masukkan ke sini. Nanti untuk yang ujung satunya lagi itu langsung ke hirup oleh penggunanya. Kalau yang masker juga langsung ke bagian masker yang digunakan oleh penggunanya. Nah, kemudian cara untuk menyetting dari regulatornya. Ini tadi dalam posisi yang masih tertutup. Jadi, anginnya belum keluar. Bagaimana cara untuk mengeluarkan anginnya? Kita bisa lihat di tutup sini. Di atasnya. Nah, di sini ada tulisan open. Dan juga ada arah anak panahnya. Nah, jadi untuk membuka oksigennya, untuk mengeluarkan anginnya, kita bisa membuka sesuai dengan arah anak panahnya. Seperti ini. Nah. Di sini sudah keluar. Seperti ini ya. Kemudian, selain kita harus mengatur yang ini untuk mengatur oksigen, kita harus mengatur yang bagian ini juga. Yang kecil ini. Seperti ini. Jadi, diatur sesuai dengan keinginan penggunanya. Jadi, semakin tinggi dari seperti gotri ini, maka akan semakin besar angin yang keluar. Nah, biasanya bagaimana cara untuk mengatur, kalau pengguna menggunakan yang masker, itu biasanya diatur ke angka 5. Ini, ini ada angkanya. Ke angka 5. Nah, ini biasanya sudah cukup. Kemudian, kalau pengguna menggunakan yang nasal atau yang langsung ke hidung, pasti akan lebih terasa. Nah, kita atur oksigennya itu ke angka 3. Segini sudah cukup. Biasanya, kalau menggunakan yang nasal atau yang langsung ke hidung. Tapi, itu kembali lagi ke penggunanya. Ketika digunakan anginnya dirasa kurang kencang, jadi kita tinggal menaikkan saja. Kalau anginnya dirasa kurang terlalu kencang, kita tinggal menurunkan. Tergantung penggunanya. Jadi, bebas. Tergantung keinginan. Kemudian, setelah ini tidak digunakan, pastikan kita sudah mengunci yang bagian sini dan kita kunci kembali yang bagian awal tadi. Supaya anginnya tidak keluar. Nah, kalau mau digunakan, tinggal kita putar bagian sini dan kita putar yang bagian sini. Kalau tidak digunakan, kita kembalikan seperti semula. Caranya seperti itu. Nah, selain itu, di sini juga ada troli untuk memudahkan pengguna memindahkan oksigennya. Kemudian, untuk ukuran trolinya ini juga bisa disesuaikan dengan ukuran dari tabungnya. Ini yang saya ambil contoh ini untuk ukuran yang 2 meter. Ada lagi nanti yang lebih kecil, ukuran 1 meter, sesuai dengan tabung dari pengguna yang digunakan. Nanti kita masukkan tabungnya ini ke dalam trolinya. Nah, ini karena tidak sesuai ukurannya, jadi terlalu besar, sangat besar sekali. Karena yang saya pakai ini adalah ukuran 2 meter, ini sedangkan yang tabungnya ini ukuran 1,5 meter. Nanti ada lagi yang lebih sesuai. Nah, jika troli dan juga oksigennya sudah sesuai, kita tinggal mengencangkan saja yang bagian sini. Supaya oksigennya tidak lari-lari atau tidak mudah bergerak kemana-mana. Salahnya cuma seperti itu, dan kita bisa memindahkan oksigennya secara sederhana dan ringan ke tempat-tempat yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya. Sangat mudah, bukan? Nah, ini saran untuk penggunanya supaya kita bisa memastikan apakah oksigennya ini sudah terkunci rapat atau belum. Nah, kita lihat di sini ini posisi open ya, kita buka. Nah, jika kita posisi open, pasti jarumnya ini ada di atas. Seperti ini. Kemudian kalau kita tutup, kita kembalikan ke awal tadi, pasti jarumnya akan turun. Jadi kalau pengguna mau mematikan atau menutup oksigennya, pastikan jarumnya ini turun. Jadi kita sudah pastikan ini tidak bisa diputar lagi, dan ini sudah pada posisi 0. untuk memutus atau untuk menutup oksigennya. Kemudian bagaimana cara melepaskannya kembali ke awal tadi. Jadi jika tadi awal kita putar ke arah kanan, berarti untuk melepaskan kita putar ke arah kiri. Kita menggunakan alat ini juga atau kunci indir sini. Seperti itu. Dan regulatornya sudah berhasil kita kapas dari oksigennya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita sudah memakai dan kita ingin menutupnya kembali, supaya lebih aman, kita tutup kembali menggunakan lakban supaya oksigennya tidak keluar. Kemudian banyak sekali orang yang bertanya seperti ini. Mbak, untuk penggunaan oksigen itu berapa lama sih? Apakah bisa satu hari atau dua hari atau berapa lama? Nah, untuk penggunaan oksigen itu kalau digunakan secara terus-menerus itu tidak sampai satu hari. Bahkan kalau digunakan tanpa henti itu biasanya cuma 2 jam, 4 jam tergantung ukuran dari oksigennya. Kemudian selain tergantung ukuran dari oksigennya, juga tergantung dari settingan penggunanya. Kalau di setting angin yang keluar itu besar, pasti tidak akan lama waktu penggunanya. Jadi, walaupun di setting kecil pun, tapi itu digunakan secara terus-menerus, itu tidak akan bertahan selama satu hari full juga. Paling kalau maksimal itu sekitar 4 jam atau 2 jam itu sudah habis. Tapi, kembali lagi tadi ya, tergantung ukuran dari oksigen yang pengguna gunakan, sesuai dengan aturan oksigen yang keluar, seberapa besar dan sesuai dengan apakah itu digunakan secara terus-menerus atau mungkin hanya digunakan ketika sesak atau ketika diperlukan saja. Tapi normalnya kalau yang menggunakan tabung oksigen itu pasti yang menggunakan secara terus-menerus, dalam artian tidak dicopat sama sekali. Jadi, biasanya itu habis, kalau yang ukuran 1 meter itu biasanya habis dalam jangka waktu 2 jam sampai 4 jam itu sudah habis. Itu yang normal penggunaannya atau tanpa henti penggunaannya, tanpa menghentikan oksigen yang keluar. Nah, jadi demikian video penjelasan dari Kami Masta mengenai pemasangan regulator oksigen. Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masta, jangan lupa like video Kami Masta dan juga subscribe to Kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin menanyakan informasi yang lebih lanjut, teman-teman bisa langsung menghubungi VIA WA yang sudah serta lagi di deskripsi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya. Terima kasih telah menonton!